...ofis-based dan non-bedah. Urologi harus memastikan pasien telah mendapatkan tata laksana dari bidang spesialisasi bagian lain yang diperlukan untuk memastikan pasien berada dalam kondisi optimal sebelum dilakukan operasi. Evaluasi perioperatif akan meningkatkan keselamatan dan outcome pasien serta menghindari pembatalan operasi yang tidak diperlukan. Pemeriksaan untuk mendiagnosis penyulit ataupun kondisi yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi bersifat individual mulai dari usia, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, prosedur yang akan dikerjakan. Standar minimal untuk pasien-pasien yang akan dilakukan operasi, dilakukan pemeriksaan darah lengkap, gula darah, elektrolit, bun, dan kreatinin, PTT-APTT, EKG, konsentorak, dan tes kehamilan pada ibu-ibu yang... Klasifikasi ASA menurut America Society of Anastasi dikenalkan pada tahun 1961. Dibagi menjadi enam kategori risiko operasi. Yang pertama, kelas satu normal, kelas dua penyakit sistemik ringan, kelas tiga penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas, kemudian kelas empat penyakit yang membahayakan nyawa, kelas lima penyakit sekarat tidak bertahan dalam 24 jam, baik dilakukan atau tidak dilakukan operasi. Kelas enam, mati batang otak ini biasanya dilakukan untuk donor-donor organ. Pemeriksaan trabeda, penilaian resiko kardiofaskular, prosedur operasi, resiko tinggi, resiko tinggi, menengah, dan ringan. Resiko tinggi, operasi emergensi, usia lanjut, kemanjangan waktu operasi yang menyebabkan perdarahan banyak. Kemudian, resiko menengah, operasi intraperitoneal, prosedur laparaskopi dan laparaskopi robotik. Sedangkan, pada operasi rendah, prosedur endoskopi operasi superficial. Populasi khusus untuk pasien lanjut usia, obesitas, kehamilan, dan status nutrisi. Siapan untuk pemberdahan, optimalisasi komorbid, evaluasi obat rutin penyakit jantung, kontrol hiperglykemi dengan insulin, kontrol hipertiroid, karena berisiko tirotokositosis atau badai tiroid. Kontrol hipertiroid, karena berisiko terjadi diskusi myokat, koagulopati, dan imbalan elektronik. Siapan untuk pemberdahan, terapi antitromboletik, walvarin, dan terapi antiflatelit berhubungan dengan komplikasi perdaraan pas keoperasi. Walvarin dihentikan lima hari sebelum operasi dan memastikan INR di bawah 1,5. Penghentian terapi kombinasi antiflatelit terlalu awal menimbulkan resiko impak myokat sebesar 25-30%. Preparasi kolon, preparasi antibiotik untuk bakteri anaerob dan aerob pada operasi kolorektal menurunkan resiko infeksi luka operasi sebanyak 75%. Preparasi mekanis disarankan pada biopsi prostat transrektal dan operasi laparaspopik. Pencegahan ilius pada pasca operasi dengan minimal opioid menggunakan antiketis secara selektif dan koreksi elektrolit. Manajemen intraoperatif, pasien hipotermi dapat meningkatkan infeksi, gangguan pembekuan hipotermia dapat disebabkan pasodilatasi akibat anestesi dan paparan lingkungan. Jaga suhu, kemudian pastikan memilih prosedur yang aman bagi pasien. Posisi pasien salah satunya dapat menyebabkan regangan berlebihan, kompresi lama dan iskemik. Manipulasi ekstremitas bawah dengan fleksi panggul 80-100 derajat dan abduksi 30-45 derajat untuk menurunkan resiko neuropati pada posisi litotomi. Infeksi lokasi operasi terjadi 40% kasus nosokomial dan memperpanjang rawat inap 7-10 hari. Pencegahan infeksi dengan teknik cuci tangan dan preparasi steril yang adekuat. Ini intraoperatif, faktor yang meningkatkan resiko infeksi. Usia lanjut, kelainan anatomi, gizi kurang, merokok, protikosteroid jangka panjang, imunodefisiensi, pemakaian alat medis dalam jangka panjang, adanya bahan pencetus infeksi, infeksi sebelumnya, ini infeksinya memang sudah ada, atau rawat inap yang lama. Ini prosedur rekomendasi antibiotik yang disarankan Amerika Urologi Association. Hampir semua operasi urologi disarankan untuk dilakukan pemberian profilaksis. Kalsifikasi luka operasi, luka bersih, bersih terkontaminasi, terkontaminasi, dan kotor terinfeksi. Trombolivena merupakan penyebab kematian non-bedah terpenting pada pasien urologi. Asosiasi Urologi Amerika merekomendasi-kontaminasi profilaksis trombolivena pada pasien dengan resiko menengah pada usia 40-60 tahun tanpa faktor resiko. Kemudian ini tingkat resikonya, ada resiko rendah, menengah, tinggi, dan resiko tertinggi. Resiko rendah ini dibawa umur 40 tahun tanpa faktor resiko, kemudian resiko menengahnya 40-60 tahun tanpa faktor resiko, resiko tingginya 40-60 tahun dengan faktor resiko, resiko tingginya misal usia lebih dari 40 tahun dengan kanker, riwayat tromboembolivena sebelumnya. Ini faktoris tromboembolivena, ini perdarahan, trauma atau cedera ekstremitas bawah, imobilitas, parasi ekstremitas bawah, kanker, terapi kanker, kompresi vena, usia lanjut, kehamilan pada melahirkan, kontrasepsi hormonal atau terapi hormonal, modular respirator estrogen, obat stimulus atriovoesis, penyakit akut, penyakit peradangan usus, sindrom nefrotik, gangguan myolo-diferatif, lalu, kemoglobulinare noktural proksimal, obesitas, dan katerisasi penasentral, dan tromboembolivena. Ini rekomendasi AUA untuk profilaksis diberikan setelah operasi. Resiko ada di bagian empat, resiko rendah, ini tidak memerlukan profilaksis, kemudian resiko menengah, dan resiko tinggi itu pilihannya heparin atau enoxaparin, kemudian resiko tinggi itu enoxaparin 40 mg, dan heparin per 8 jam dimulai pasca operasi dan alat kompresi kremat. Tujuan anestesi, yaitu hipnosia, amnesia, dan analgesia. Pertimbangan dalam memilih jenis anestesi, pomorbid, jalan nafas, pilihan pasien, durasi operasi, luka anatomi, perkiraan kehilangan darah, kemudian montingkar anestesia care, sedasi sadar dengan pengawasan, kombinasi analgetik ovoid intrapena, dan benzodiazepine untuk membuat pasien nyaman dan tidak cemas. Ini pilihan anestesi, anestesi regional, bisa dengan lokal, spinal epidural, kemudian anestesi umum, inhalasi, dan intrapena. Intraoperatif terampusi darah, bisa pilihannya, bisa dengan PRC, FFP, dan sederah paru akibat terampusi, atau terlali menyebabkan 55 persen kematian pada pasien terampusi. Terlali ditandai dengan odem pulmo, non-kardiogenik, pada 1-2 jam pasca terampusi. Ini yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang diberikan terampusi. Manajemen nyeri akut menyebabkan risiko komplikasi akibat stres fisiologi dan pemulihan. Penggunaan obat-obat anti-implamasi non-steroid NSID secara tepat dapat menurunkan penggunaan opioid mulai dari muntah pasca operasi. Pasien dengan pembiusan umum yang disertai analgetik epidural menurunkan mortalitas perioperatif dan kondisi komoditif. Terima kasih dokter, mohon asupan dan sarannya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.